Pemirsa, Anda masih bersama dengan program MPEC, bersama saya Peter Bonta, dan juga bersama dengan Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kita memasukin segmen terakhir dan kita akan membicarakan beberapa hal, antara lain adalah pasar modal, namun sesuatu yang tentu sangat penting pada saat ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang ada hubungannya dengan Omnibus Law, yang sebetulnya ramai dibicarakan oleh hal layak, banyak yang tidak mengerti, dan banyak yang mengatakan kita tidak setuju Omnibus Law, tapi sebetulnya Pak Menteri tidak mengerti Omnibus Law itu apa. Bisa diterangkan secara ringkas. Pertama Omnibus Law itu dari Perancis Pak, itu bis yang berhenti di samplak. Nah, turun-turun gitu. Nah ini, tapi dalam konteks hukum, ini bagaimana kita menyelesaikan berbagai regulasi di dalam satu Undang-Undang. Nah, ini yang dilakukan, dan ini adalah terobosan mekanisme pembuatan perundang-undangan yang tentu diprakasai oleh Bapak Presiden, agar persoalan seluruh jungle of rules ini bisa selesai disimplifikasi. Baik itu terkait dengan investasi, terkait dengan kewenangan daripada kementerian, kemudian juga terkait juga dengan iklim daripada sistem ketenaga kerjaan, kemudian juga sistem daripada kawasan ekonomi, sistem dari pemberdayaan UMKM, kemudian dukungan daripada riset ekonomi, juga kepada inovasi, sehingga seluruhnya akan berujung kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga tentu juga berangkat dari Bapak Presiden merasa bahwa Indonesia bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Bangladesh, dengan India, dan Indonesia misalnya dengan Jepang, studi JETRO, itu berbeda dengan yang lalu, di mana Indonesia menjadi the first top priority, di mana sekarang itu tidak lagi. Sehingga dengan streamlining seluruh deregulasi yang dilakukan, maka kita berharap bahwa kita mempunyai kompetitiveness dengan negara lain, kembali ke nomor satu. Dan ini Omnibus Law atau cipta kerja ini sudah ditunggu oleh berbagai negara. Dan mereka sudah mengatakan bahwa salah satu negara yang mempunyai kesiapan transformasi dalam bentuk perangkat hukum di antara berbagai negara adalah Indonesia. Artinya harapan kepada cipta kerja ini sangat tinggi. Siapa instansi atau institusi apa yang diharapkan bisa mempercepat terciptaca Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah pemerintah? Apakah legislatif? Eksekutif? Atau apa? Undang-undang selalu pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sehingga ini sekarang sedang dibahas di bag dan legislasi DPR. jumlah BAP yang dibahas ada 15. Nah sekarang sudah di angka tengah-tengah. Di 7-8 BAP. Siapa yang dari pihak pemerintah dan siapa dari pihak pemerintah? Kalau pemerintah, berbagai kementerian termasuk Menko Proekonomian, Keuangan, kemudian Kumham, kemudian... Dilakukan secara maraton? Dilakukan secara maraton. Pak Menteri, tentunya kalau kita bisa mengatakan Cipta Kerja Omnibus Law itu pendeknya kesimpulan adalah menciptakan Undang-Undang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Nah di sini kita mengatakan, Pak Menteri tadi mengatakan Investment Friendly Atau Birokrasi Friendly? Ini Investment Friendly Job Creation Less Birokrasi Jadi Birokrasinya seperti yang sekarang dilakukan OSS itu adalah Investment berapa dapat fasilitas apa itu bisa langsung dapat tidak perlu bahasanya warawiri ke berbagai kementerian. Banyak tenaga-tenaga kerja di pemerintahan yang perlu cari pekerjaan yang lain mungkin ya? Itu dengan digitalisasi ini juga membuat pentingnya reform birokrasi karena ternyata dengan work from home beberapa public service pun bisa dilakukan. Nah tentu post-pandemik ini kebutuhan reform termasuk arahan Bapak Presiden bahwa eselon itu nanti hanya ada eselon 1 dan 2 3.4 menjadi jabatan fungsional nah ini juga sedang dalam persiapan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya pandemik ini ada juga positifnya memberikan kita cara kerja yang baru dan lebih efisien. Dan digitalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Industry 4.0 atau digitalisasi diakselerasi dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Pak Menteri pertanyaan terakhir kami sekarang adalah mengenai Pak Menteri juga dulu sangat aktif di dalam pasar modal Pak Menteri juga pernah di masa yang lalu menjadi ketua imiten ketua imiten ketua asosiasi imiten Indonesia apa yang perlu dilakukan dan apa yang pemerintah akan lakukan untuk membantu asosiasi imiten Indonesia agar mempermudah pekerjaannya mereka. Jadi pertama saya di asosiasi imiten tiga periode Pak sembilan tahun termasuk periode krisis 2008 dan pada saat stok market diberhentikan nah sehingga pada waktu itu suasananya jelas apa cukup tegang dan ada Ibu Menteri Keuangan dimana belum pernah juga stok market ditutup agar supaya harga tidak terlalu jatuh nah kuncinya pada waktu itu adalah pemerintah mendengar dunia usaha dalam bentuk rule making rule jadi pada saat mau membuat regulasi harus lihat regulasi asosiasi itu dilibatkan nah pada waktu itu dilibatkan juga pada saat regulasi untuk take over regulasi untuk go private dan yang lain dan banyak masukan dari asosiasi emiten termasuk menurunkan perpajakan PPH untuk perusahaan publik dan non-publik yang waktu itu dapat 5% nah waktu itu Menteri Keuangannya juga Ibu Sri Mulyani jadi pada waktu itu betul-betul asosiasi emiten itu didengar oleh pemerintah nah saya berpikir bahwa hal itu tentu perlu direplikasi dengan OJK dalam situasi seperti ini karena dalam situasi ini kita perlu mendengarkan dari banyak pihak terutama daripada pelaku di pasar sehingga dengan demikian tentu pemerintah akan mendapatkan banyak input banyak masukan yang operasional karena yang dibutuhkan pemerintah kan membuat regulasi yang bisa dilaksanakan dan regulasi itu dengan senang hati dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi Pak Menteri sebelum saya datang kemari untuk mengadakan tumbuh bicara dengan Pak Menteri di sini saya berbicara dengan seorang teman yang kebetulan berada merupakan bagian daripada asosiasi emiten asosiasi emiten Indonesia mereka mengatakan tolong tanya apa yang pemerintah akan lakukan buat kita karena sampai saat ini kita belum tahu apa yang pemerintah akan melakukan buat kita mungkin belum dipanggil akan dipanggil akan berbicara akan berdiskusi jadi asosiasi emiten kan itu di bawah otoritas jasa keuangan jadi tentu kami berharap otoritas jasa keuangan bisa merespon mereka meminta saya menanyakan kepada Pak Mengko kalau kita sudah memberikan fasilitas seperti tax deduction kita sudah memberikan PPH baik itu pasal 21 pasal 25 percepatan kemudian percepatan restitusi dan pemerintah juga akan menurunkan pajak korporasi dari 25 ke 22 dan perusahaan publik walaupun dia floating share-nya kurang dari 40% dengan adanya regulasi buyback dalam situasi seperti ini tetap dapat fasilitas potongan pajak 5% jadi itu yang dilakukan pemerintah baik jadi masih akan ada pertemuan dengan Pak Mengko siapapun kita bertemu satu hal terakhir saya kembali kepada Main Street dan Wall Street dan Main Street banyak yang memprediksi bahwa Wall Street akan kolaps kenapa oleh karena Wall Street naik terus sementara korporasi sebetulnya performannya sangat menurun bagaimana Bapak Menteri melihat itu karena efeknya tentu akan dapat datang ke Indonesia juga ya tentu kita harus menjaga korporasi Indonesia sehingga dalam tanda petik tidak terjadi bubble tetapi kemarin dengan penurunan indeks itu sebetulnya sudah terjadi market correction jadi sekarang kembali ke level sekitar 4900 dan tentu yang kita berharap sudah terjadi pembalikan dari capital outflow yang bulan Maret sampai April sudah mulai ada lagi capital inflow jadi market confidence ini yang perlu dijaga dengan kebijakan pemerintah yang prudent penurunan harga minyak merupakan berkah itu susah bilang karena kalau penurunan terlalu rendah itu bagi Indonesia juga kita mempunyai pendapatan dari migas juga turun di lain pihak tentu kita juga salah satu negara yang berhasil melaksanakan program B30 untuk meningkatkan demand daripada sawit tetapi dengan harga yang terlalu rendah maka delta antara renewable energy dalam hal ini sawit akan menjadi dengan non renewable energy delta-nya semakin tinggi jadi yang penting bagi kita nilainya itu tidak terlalu jatuh jadi pada harga yang dalam tanda petik normal lebih baik Pak Menteri dulu di perindustrian sekarang ketua Golkar Menko perekonomian ke depan ke depan belajar dan masih menjaga agar Indonesia bisa keluar dari pandemi covid dan membantu Bapak Presiden pribadi masih ada aspirasi yang lain aspirasi mengalir saja Pak seperti nama saya yang ada air terima kasih Pak Menteri terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami semoga sukses menangani dan mengatasi apapun yang kita atasi bersama sekarang pada saat ini terima kasih demikianlah pemirsa pertemuan kita bersama Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto kita akan bertemu kembali dalam waktu yang mungkin dalam waktu satu minggu lagi yang akan datang terima kasih atas kebersamaan yang bersama saya Peter Konta di program MPEG selamat menikmati selamat menikmati